Karena setiap orang punya mata, kamu bisa melihat, kamu bisa membaca, tapi itu gak akan berfungsi bisa membaca dan melihat jika tidak ada cahaya. Makanya itu kan tawaf majas, ada tawaf yang hakikat la ilaha, tadi orang tawaf itu cirinya mengetahui dua hal. Supaya kaabahnya gak kosong, itu pasti harus mutlak mengetahui dua hal, kehidupan dunia yang lahir dan kehidupan yang batin. Itu ada saat. Saat seseorang itu mengetahui titik punjur bahwa di dalam kaabah itu mengenal keberadaan Tuhan. Maka semua wawasan, wacana, aktivitas, program, berdunia apapun, menjadi apapun. Semua pengalaman, pengetahuan dan wawasan akan terangkum, teriktisar di dalam induk. Itu makna rohmatan lila alamin. Semua wawasan, semua wacana, apapun yang kamu sedang baca, yang kamu pelajari, baik membaca secara mata, membaca secara mencermati ayat-ayat nyata. Yang menjadi pengetahuan bagi kamu hanya akan terproses menjadi ilmu jika kamu mengetahui tentang rohmatan lila alamin. Menjadi induk titik temu, induk segala ilmu. Makna rohmatan lila alamin itu induk segala induk. Maka dikatakan bahwa tidak ada hadis, tidak ada Quran yang mengatakan Islam rohmatan lila alamin. Itu hanya kue gejebak dengan orang sing sok pinter, keminter, terus duwe sarjana, gelar sing mengantik induk profesor. Sehingga kamu mengatakan bahwa Islam rohmatan lila alamin. Itu rene, itu ayate. Sekene apa? Arsalna, rosulku kue itu adalah untuk rohmatan lila alamin. Dan rosulku itulah rohmatan lila alamin. Sehingga itu arsalna. Jadi bubrah, Islam rohmatan alamin menyadu iwang lila. Itu kan yang terjadi akhirnya. Rohmatan alamin itu rohmat bagi alam. Rohmat itu, apakah rohmat itu, menyatunya segala hal, itu rohmat. Sehingga terbuka hikmah. Di balik wawasan, wacana, apapun yang kita lakukan. Lil untuk alamin. Alamin itu ilmu. Yang sifatnya ini adalah mutakalim. Malah ngomong ronur ne. Ngomong nau sorof. Jadi pada saat kita berbicara bahwa rohmatan lila alamin. Lilnya itu jermajrur. Khususiah. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui di balik kalimat alamin. Kan gitu. Rohmat itu titik temu. Menyatukan segala bentuk wawasan, wacana, pengetahuan yang ada. Itu untuk mengindu. Itu alamin itu akeh ning sitok. Akeh ning sitok. Lil alamin. Nah, akeh dan akeh banyak dan banyak. Itu ulum. Lil uluman. Jadi pada saat kita berbicara tentang rohmatan lila alamin. Itu pandangnya bukan semesta alam dalam pengertian jagad raya. Tapi pengertiannya. Semua ilmu pengetahuan dan wawasan akan dapat mengindu. Sehingga jelas. Wawasan itu menjadi ilmu. Wacana menjadi ilmu. Boleh berwawasan banyak? Iya. Baca, suka baca? Iya. Pada saat telah memiliki ilmu. Maka semua ilmu akan mengindu kepada ilmu. Sehingga sesungguhnya indu ilmu bukan filsafat. Ilmu tawhid. Kalau ini kan Al-Quran. Ini Taurat, Injil. Ini Bagawat. Ini Dhamma. Ini semuanya bahwa yang dikatakan ilmu itu adalah tawhid. Tapi kalau kesepakatan sains, Filsafat. Tapi orang berbicara filsafat pun juga untuk ekonomi. Sehingga hidupnya bisa jadi ekonomi. Jadi kalau ada orang ekonomi membunuh sana baru bisa makan. Karena hukum ekonomi pada daksatnya itu adalah membunuh. Kamu bisa makan harus membunuh. Jika tidak membunuh kamu tidak akan bisa makan. Padi kamu bunuh baru kamu bisa makan. Ikan kamu bunuh. Berarti kamu bisa-bisa makan ikan. Kamu tidak ingin bunuh. Kamu tidak ingin menunggu hewan dan tanaman. Tidak bisa makan. Tidak bisa menunggu hewan dan tanaman itu kan makhluk hidup. Rop itu sebuah sistem untuk menjadikan segala bentuk wawasan itu berada di dalam sebuah induk ilmu. Ilmu itu adalah ilmu yang membuka hakikat, ilmu yang membuka jati diri, ilmu yang menunjukkan jati diri. Ini kita rewati saja. Kemudian, La ilaha illallah, Lam, Alif, Lam. Kalau kamu bertanya seperti saya memancing di depan tadi, Lepaknya tahu dari mana? Saya dari guru saya. Gurunya dari gurunya. Tidak akan guru itu mengatakan dari kitab ini. Tidak akan. Lah gurunya? Ya dari gurunya. Guru ini. Kok guru ini? Guru ini. Kok guru ini? Lah gurunya itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kok ini? Kok guru ini? Guru ini? Kok guru ini? Kok nabi Adam? Nabi Adam? Kok guru ini? Karena gitu. Jodek itu engkau. Karena Kebenaran risalah itu yang dibawa rusul anak. Rasulku itu tatero. Tatero ini loh. Kan tatero ini. Tatero itu mutawatir. Kait mengikat. Tatero itu kait mengikat. Jauh sebelum. Jauh sebelum terurei. Sudah terikat terlebih dulu. Itu tatero. Atau irfan. Ketika depan itu dalam sistem realikal kitab yang tidak keraguan mengenal ahadnya diri Tuhan. Kemudian yang kedua. Tau laku la ilaha ilallah. La ilaha itu nafi. Ilallah itu if that. Jadi orang kok kebingungan arfi mati wis meh sakratul maut la ilaha kok orang kan nek wis manuk biasanya menjajah kepada orang-orang mohon maaf mohon maaf mohon maaf orang yang sangat bersyariat la ilaha terus melaku dia ini pegel kok gak diterus di ilallah berarti dia gak punya Tuhan gak begitu maknanya la ilaha itu kalimat nafi berdunialah berdunialah sungguh-sungguh mengembangkan potensimu dan potensi bumi dan potensi kehidupan sosial itu la ilaha dengan berbagai metode sistem dan menggunakan satu cara untuk memunculkan mekanismenya mekanisasinya mekaniknya kalau perlukan sampai begitu la ilaha kalimat la ilaha itu potensi bahwa jasad otak mata dan bumi itu pasti kita tinggalkan dan pasti itu rusak tapi ini potensi potensi berjuang potensi kita untuk kita jadikan sebagai kendaraan la ilaha kembangkan tapi la ilaha hatinya tidak di bumi hatinya tidak di uang hatinya tidak di ini itu setelah itulah kontradiktifnya kan disini yang anggel yang butuh ada kalimat jihad itu kan karena ini nah misalnya kalimat jihad kalimat sabar kalimat tawakal itu kontradiktif kan tawakal kepada Allah kan itu itu kontradiktif sabarlah itu kontradiktif kan kalau kita enggak mad kalau kita itu enggak sinkron kontradiktif ya sabarlah kan gitu kita tandur nanam biji menunggu tiga bulan itu namanya sabar ngerti lagi belum 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 semata-mata ini nunggu tiga bulan ini masih merawat menyiram menyiangi ngontrol jadi dibalik kalimat sabar dan tawakal kan disini posisinya kan kontradiktif kan kontradiktif nya apa itu kan perilaku jele kabih gitu penakturu ngontrol penakturu aras-arasan menyiangi kontradiktif antara yang batin dan yang jadi la ilaha dibalik kalimat la ilaha itu sabar tawakal di hatinya tidak lekat dengan dunia yaitu yang anggel memang bekerjalah kalau di dalam bagawat kewanterin empat tiga tersebut bekerjalah kalian masih nafkah untuk diri kalian dan keluarga akan tetapi jangan pernah melekat hatimu pada dunia itu kan dikuantri lanjutannya dibalik ilallah itu kalimat if bad jadi saat kita menyebut ilallah itu dia keberadaan Tuhan yang dikenali akhatiatnya diri Tuhan itu yang dijadikan tempat memunsir di semua aktivitas yang ditetapkan di dalam hati cinta orang itu kalau cinta kita bisa koreksi diri kita kalau dengan cinta kepada Allah maka berdunia potensi berdunia akan kita lakukan sungguh-sungguh akan sungguh-sungguh kalau kita cinta kepada Allah potensi itu akan dikembangkan dengan sungguh-sungguh jadi kalau ada orang yang mengatakan cinta kepada Allah tapi tidak ada kesungguhan dikuburan nanti dari sarkum sarjana kuburan sarkup itu 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 cintanya menjadi bohong tidak tepat sadar kita itu diberi ruh sehingga punya daya kuat sehingga mengembangkan potensi ini kan sebuah normal seharusnya kenis cahayaan itulah ilallah 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 dikuburan ilmu ini kan oh iya apa saya merga kan gitu ya ini mesti bingung penjelasan begini mesti mumet itu pijil kondit dunya tapi orang ditu nyatanya duit cienak begitu pangga ini ilmu ini bantai mesti kemudian mim tadi sebenarnya bisa panjang lebar tapi ini karena juga waktu mim itu keberadaan rosul mim itu keberadaan risalah sekaligus rosul rosul sekaligus risalah tidak terpisah gitu ya tidak terpisah hujatnya pasti fikir hujahnya pasti fikir hujahnya kedua pasti menunjukkan siapa yang punya nama Tuhan yang berasal Allah pasti hujah keduanya hujah ketiganya tau persis akhirat mana hujah ketiganya pasti itu pasti rosul anata tero sebagai Nur Muhammad itu pasti hujah keberadaan mim ini alif keberadaan Tuhan lam dunyot tau posisi kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin kehidupan yang lahir ini bergerak karena kehidupan yang batin atau bergerak aktivitas yang lahir itu karena digerakkan oleh kehidupan yang batin atau bergeraknya yang lahir ini karena yang batin kan gitu itu maka totalitas bukan 50-50 faham maksud saya karena banyak orang mendefinisikan seimbang dunya separuh akhirat separuh ini jenis setengah-setengah kabih ini gendeng orang waras orang jadi orang ada yang ada yang bergerak jadi bingung ini jadi totalitas kita itu untuk Allah untuk akhirat bergerak ini untuk Allah untuk akhirat justru saya itu sungguh-sungguh ini karena saya berakhirat akhirat dan dunia sebenarnya tipis banget ini tidak ini tidak mengganggu dipendam akhirat itu tapi berada dalam kehidupan akhirat, bisa tidak? bisa 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 gampang orang bu aku wujudmu hilang tapi kok penggapet itu masalahnya orang lain juga bisa di luar orang kita itu sudah sering membuat akhirat itu ini tidak bersama mas Tuhan takut Pak surono konconnya sering dinafek ini kok orang kadang bujumu yang buat nafek ini kodini musawaroh tidak musawaroh kan sudah bisa menafikan istri kan karena sudah di akhirat parah orang gurunya sering dinafek ini kok jadi sebenarnya seharusnya tidak bisa selak ini sudah ini sudah tidak bisa selak seharusnya logika manapun tidak bisa selak hanya jika ada keberdan rasul diantara kamu maka kamu punya perdoman hidup kamu tahu jalan hidup dan kamu tahu jalan bagaimana kembali itulah yang disebut izin Allah ini gitu makanya di surat Yunusatus iman itu hanya dengan izin Allah kemudian ayat lanjutannya kan ini gitu ayatnya di Yunusatus terus izin Allah itu gimana penjelasannya di Al-Azab petang tahun 6 ini kan keberadaan utusan keberadaan ronsul ayat sebelumnya Musahidan Nadiron Mubasiron ayat sebelumnya di 4 5 nya wadaian dan keberadaannya itu sebagai perdoman mengarahkan menunjukkan dengan itulah yang disebut izin Allah coba ini kan izin Allah jadi duduk kertas ternyata izin Allah itu keberadaan utusan itu kan dan sekaligus sebagai cahaya kehidupanmu yang akan memberikan terang supaya kamu dapat berjalan di muka bumi ini jelas banget jelas banget dari sisi manapun tidak bisa dibantah bahkan sisi sayang kenapa di Hindu tidak dikenal nabinya siapa karena yang menyebarkan di Hindu karena yang membawa adalah Isra bukan Nabi Ibrahim sendiri menyampaikan tentang Sang Bapak maka tersebutlah Ibrahim Sang Bapak pemegang induk kebenaran selamat menikmati selamat menikmati